Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kembali lagi di channel Alvin motor kali ini disini langsung saja di depan saya ada satu unit motor Honda pariomatic 125 ya dimana disini sudah lama tidak di service jadi kata yang punya motor service di bagian CPT di bagian peninjeksi di bagian air radiator dan di bagian apalagi pokoknya servis di bagian yang perlu kita servis ya servis yang perlu kita servis dimana di bagian sebagian motor sudah kita buka ya sudah kita buka di bagian CPT di bagian filter udara di bagian oli oli mesin oli gardan sudah kita buka namun disini permasalahan kendala awalnya ya permasalahan untuk utama bisa dibilang permasalahan utama ya motor ini tidak bisa stensioner ya satu tidak bisa stensioner ya kedua akselerasi pada motor ini sendiri kurang ya kurang powerful akselerasinya dan yang ketiga ada kode mil di indikator injeksi ya ada kode mil di indikator injeksi ya saat posisi RPM bawah ya roda tidak berputar itu ada kedipan cepat 8 kali kedipan ya kedipan cepat biasanya jika 8 kali kedipan cepat itu permasalahannya ada di bagian sensor TP ya nah di bagian sini bisa jadi di bagian sensornya sudah longgar mungkin dan juga bisa jadi di bagian kabelnya ada yang terkelupas atau bisa jadi putus ya Hai dan yang kedua kedipan disini saat kita naikkan RPM lebih tinggi ya intinya motor pada RPM tinggi motor roda belakang sedang berputar di bagian indikator injeksi ini selalu menyala ya saat roda belakang berputar nah itu permasalahannya biasanya berada di di bagian sini Hai kilometer sepedometer ya dimana untuk jenis motor pario 125 dan sejenisnya yang disininya ada tutup warna hitam seperti ini ya ini adalah Hai apa Hai sepedometer ya jadi sepedometer elektrik menggunakan sensor ya yang ada hitam-hitamnya di sini berarti itu sepedometernya di bagian gigi rasio menggunakan sensor ya jika berkedip lama di bagian sana saat posisi sedang RPM atau posisi roda berputar ya bisa teman-teman cek di bagian area sini di bagian kabel terutama di bagian kabel ya sebab jarang sekali ada kerusakan di bagian sensor paling terjadi kerusakan di bagian kabel-kabel bisa jadi terkelupas akibat gesekan-gesekan ya tergores ke bagian biasanya di bagian sini tergeres tergores filter udara ya eh nah kebetulan sekali sudah saya Hai sudah saya cek ya Nah bisa teman-teman lihat ini nah ini putus dan tergores satu terkelupas dan yang satu putus warna hijau ini terkelupas saja sedangkan yang warna merah muda nah ini itu putus ya Nah putus dan terkelupas ya jika putus di bagian kabel ini ya dipastikan indikator pada lampu injeksi ini akan terus menyala dan di bagian sini sepedometer ampere sepedometer ini tidak akan berputar ya selalu di bawah ya baiklah untuk lebih jelasnya lagi teman-teman supaya tahu kedipannya seperti apa kronologi kedipannya seperti apa 8 kali cepat ya dan setelah motor di jalankan itu timbul kedipan satu kali selalu melotot di bagian indikator lampu injeksi ya ada dua ponisan biar teman-teman tahu kedipannya seperti apa kita coba Nyalakan tapi sebelum kita coba Nyalakan ya kita isi oli dulu ya kita isi oli dulu karena olinya sudah dikuras hai 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 seolah-hihihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihi selamat menikmati 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 mulai mulai selamat menikmati 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 kita coba nyalakan coba pangrem itu kita coba nyalakan ya nah ya di bagian jarum kilometer ini sudah bergerak ya ini biar yang punya yang lihat kayak gitu ya ya jarum nangis muter nyala oh siap jadi anug kedip lambat anug kedip melotot bed nah iya nah kabelnya tak pegat dua tilu kabel pegat kabel kilometer ya di bagian indikator lampu injeksi tidak ada kedipan dan tidak selalu menyala ya jadi ada tadi ada tiga ciri kedipan disini ya pertama selalu menyala dan juga kadang-kadang ada delapan kedipan cepat dan saat kita coba nyalakan tadi timbul kedipan dua kali cepat ya itu kemungkinan dari kabel ini yang tiga ya kabel tiga ini ini kan saling berkaitan ya saling berkaitan untuk ke semua sensor jadi ada satu sensor yang rusak ya itu berakibatnya apa ngepek ke sensor-sensor yang lainnya ya jadi sensor yang lainnya ikutan error lebih tepatnya seperti itu ya motor sudah bisa setensioner sudah bisa setensioner dan di bagian tensioner saat posisi lansam ini tidak ngebanting ya normal bisa teman-teman lihat dan akselerasi pada putaran atas RPM atas ini tidak berebet tidak ngok tidak seperti tadi ya kita coba akselerasi pada putaran atas ini normal kita matikan berarti ini jelas ya permasalahannya cuma di bagian kabel ini ya yang mengakibatkan pada sensor-sensor lainnya itu menjadi mulai error karena diakibatkan oleh satu sensor ya oleh satu sensor yang ada di bagian gigi rasio gigi gardan ya sensor sepedometer ya jadi ini untuk sekedar pengalaman berbagi lebih tepatnya jika ada yang rusak satu sensor itu akibatnya akan mengganggu ke bagian sensor-sensor lainnya karena ini kabel jalurnya ini saling berkaitan satu sama lain ya baiklah untuk selanjutnya kita mau service komponen-komponen yang lainnya ya jadi mungkin video yang cukup sampai disini saja dulu ya kita mau service di bagian TB TB ini kotor nah hitam ya kita service di bagian TB kotor basah dan nanti juga kita kuras di bagian air radiator pokoknya ini di cek dan tekanan full pump juga kita nanti cek tekanannya ada berapa normalnya yaitu 40 PSI jika kurang dari 40 atau lebih dari 40 itu kondisi abnormal tidak pada semestinya ya baiklah mungkin videonya cukup sampai disini dulu ya karena durasinya ini lumayan cukup lama nanti teman-teman bosan lagi nontonnya baiklah mungkin videonya cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat jika bermanfaat silakan like share komen dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk beredukasi Assalamualaikum angin pak selamat menikmati selamat menikmati